belajar menjilipnya cara menjilipnya persiapan yang pertama plastik plastiknya kemudian apa namanya kertas kambing ini teman-teman dan double tip ya guys ya dan staples nah cara ngisi staples seperti ini ini isi staples oke dimasukkan jadi isinya agak oke kita mulai alatnya mana mau dijilip berapa ini dua kan siapkan ini kertas di bawah ini di atasnya seperti ini aja Nah kalau mau rapi lagi guys gunakan cutter ya atau untuk merapikannya ini motong atau bunting seperti ini perhatikan kemudian ini dicek blok satu dua tiga sudah tambah lagi empat juga ya ini dimasukkan ini tutup ini enggak ada namanya ini untuk tangan dirapikan potong nanti atau di bagian dalam Oke kemudian disetap plus tuh dua tiga empat nah oke kemudian ini bagusnya dipukul-pukulnya malah pokoknya nah ini pakai palu guys pakai palu bawahnya ya bagusnya ada alas yang bagusnya gunakan lakban bukan double tip ya namanya ini lakban lakban cukupnya ini berapa senti ini terlalu tebal kalau ininya tebal ya sesuaikan nah seperti ini sampai sini jangan gak sepul oke oke teg ganti nah dan balik dan diikuti sebelah sininya namanya jilid satu-satunya lagi begitu juga oke tinggal menyatukan antar pulau nah ini dipotong pakai cutter bisa pakai gunting pun juga bisa oke tinggal kita rapikan cara merapikan dengan cutter ya ini namanya cutter ini sinyal yang terlama angkara tengah biasanya sini udah tumpul Oke kita cari posisi ini kita potong kemudian hampir masukkan seperti ini guys kemudian nah dia putus hati-hatiin buangnya oke jadi posisi ini kita potongan yang terlalu ganti ya nah gunakan alasnya kaca atau ini eh keramik seperti ini dengan mistar usahakan mistar mistar apa namanya besi ya kalau mistar apa namanya mistar plastik nah seperti ini seperti ini oke kemudian cara megangnya ini jangan terlalu tegak dia kemudian semiring mungkin ya narik set nah tapi yang kemudian sebelah sini juga dipaskan kalau dia tegak maka dia akan hasilnya tidak maksimal biasa rokok mungkin semiring mungkin tarik satu kalau belum putus terus ulangi lagi seperti ini sampai benar-benar rapi Oke kemudian sebelah sini masih rapi enggak karena tidak rapi ya kita rapikan tolong nah seperti ini ya kita bikin Oke tarik satu dua kita rapi oke jadi kemudian kita coba satu ini kan kalau ini kurang rapi ya sampai sini motongnya tarik oke makanya ini usahakan yang keras kaca atau granit atau keramik ya kalau bawahnya kayu yang nancep ya ini tempat-tempat sini tapi kalau mau rapi sini oke sama enggak kalau enggak sama ya seperti ini sebelah sini kita makan lagi satu-satu belum putus ulangi lagi sampai dia foto kemudian sebelah sini lagi setelah sini hanya panjang yang berubah beda kan jangan disini ada yang sama kita makan panjang guys oke 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 satu-satu selesai oke rapi kalau dia ini tebal maka harus bergabung-gabung jangan tahu tegak akhir-akhir oke Hai 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 Terima kasih telah menonton!